Waktunya suruh-suruhan, ngerjain soal SNBT, belajar menyenangkan biar nggak bete. Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini, kita akan membahas prediksi soal biologi Simak UI. Gimana sih soal biologinya? Yuk kita langsung mulai. Oke, disini ada pertanyaannya, dendrit berfungsi menghantarkan impuls syaraf dari yang A, reseptor ke sel swan, B, reseptor ke sel akson, lalu C, reseptor ke badan sel, D, badan sel ke akson, yang E, akson ke badan sel. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih yang disebut sebagai dendrit itu apa sih? Oke, jadi disini aku punya gambar dari sebuah sel syaraf. Di sel syaraf itu ada berbagai macam, nggak cuma ada dendrit. Nah, yang disebut dendrit itu adalah bagian yang serabut ini, yang bercabang. Ada yang cabangnya panjang, ada yang cabangnya pendek. Itu disebut sebagai dendrit. Kemudian ada badan sel, lalu ada yang namanya akson, kemudian ada selubung mielin. Nah, di antara selubung mielin ini ada yang namanya nodus ranfier. Nah, dendrit sendiri ini berfungsi untuk menerima impuls. Atau menerima rangsangan. Kemudian rangsangannya akan diteruskan selanjutnya ke bagian, ya, ke bagian badan sel. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, gimana sih ilustrasinya ketika sel syaraf itu menerima sebuah rangsangan? Nah, di sini ada sebuah gambar dari sel syaraf ini yang bentuknya kecil-kecil yang bergerak. Ini adalah impuls atau rangsangan tadi. Nah, diterima oleh dendrit, kemudian dibawa ke badan sel, lalu diolah di badan sel atau direspon, kemudian dilanjutkan ke akson, nanti akan diberikan ke sel syaraf yang lain. Nah, itu tadi untuk penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel Youtube Teman Bertapa. Sampai jumpa! Buat yang lagi cari bimbel, seseleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023, kebumbel betapa aja, tingkat belum rusak, hingga 1% tiap tahunnya. Berubah daftar, kota berbatas!